Perimeter itu gambarannya seperti ini Kalau teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Pak Wirawan mungkin, teman-teman Create Application Nah, Create Application Nah, saya sebagai network admin itu yang membantu untuk Create pintunya, begitu ya Pintu supaya Anda bisa masuk Nah, siapa yang menentukan contohnya seperti itu Pak Wirawan bilang, mau dikasih gemboknya 5 atau gemboknya 1 Kalau gemboknya 5 semakin secure Tapi, customer gak nyaman Gemboknya 5 semakin Lama juga membukanya Kalau satu gembok 1 menit, berarti 5 menit Kalau satu gembok, cepat, nyaman Tapi seberapa aman Nah, bagaimana Anda membuat gemboknya Itu, kalau Anda bagaimana Membuat gemboknya, supaya Mungkin bicara enkripsinya, bagaimana Anda Create application-nya Tidak bisa dimasuk ke orang, meskipun satu gembok Tapi strong gemboknya Dibandingkan kalau harus 5 gembok Tapi mudah disusupi Nah, kami yang Secure Network Perimeter itu yang ada di sekeliling Jadi, contohnya tadi misalkan Salah satunya mungkin Honeynet, Honeynet itu ada di sekeliling Kemudian nanti Kita juga akan bicara firewall Mungkin ada web application firewall Kalau Anda bicara application-nya web Kemudian ada beberapa yang lain Nah, ini bicara perimeter Perimeter itu berarti yang ada di sekeliling Yang mengamatkan sistem Anda Jadi, kalau lagi bicara website Ya, ada firewall Web application firewall ID, SIP, S Mungkin tadi Honeypot Dan kawan-kawannya Kalau kita bicara network perimeter Terima kasih